Terima kasih. Ya sudah. Berarti giliran Mama yang bikin kue, kan? Emangnya harus bawa kue, ya, Ma? Ya, nggak juga sih. Tapi nggak apa-apa. Mama senang kok. Oh, oke, oke. Kalau begitu, tolong ya belikan Mama enam butir telur di warungnya Kak Dewi. Oke, Ma. Langsung pulang ya, Chan. Biar kuenya bisa segera Mama buat. Teres, Ma. Kak, Kak Dewi. Eh, Chandra. Lagi ngapain, Kak? Biasa. Beres-beres stok barang aja. Oh, aku mau beli telur dong, Kak. Enam butir. Boleh. Tumben agak banyak. Ini, Mama mau bikin kue. Nanti sore kan giliran Chandra bawa kue untuk baca buku bersama, Kak. Oh, iya. Tapi nggak harus selalu bawa kue, loh. Yang penting kan, baca buku bersamanya. Iya sih. Tapi, kakak juga nggak mampu kan menolak kue buatan Mama aku. Iya juga ya. Bisa aja kamu, Chan. Eh, Nisa kemana, Kak? Nisa lagi ke rumah Marta. Katanya Marta minta bantuan apa gitu. Oh, tapi nanti sore ikutan kan? Pastilah. Ya sudah ini, kamu cepetan kasihkan ke Mama ya. Beres. Makasih ya, Kak. Iya, sami-sami. Wah, Wayan. Asik banget kamu mati jamu sendirian. Eh, Chandra. Iya nih, mumpung lagi pada berbuah. Kamu dari mana? Oh, barusan dari warung Kak Dewi beli telur. Disuruh Mama aku buat bikin kue. Oh, gitu. Wayan, aku mau juga dong matik jambunya. Ayo. Ya makin serulah ada kamu. Ayo, nih. Eh, tapi kan kamu lagi disuruh sama Mama kamu. Ditungguin pastinya kan? Gak apa-apa deh. Sebentar aja. Eh, yang bener nih. Yakin? Ih, sebentar aja kok. Pinjam galahnya ya. Ya, yaudah deh. Sebentar aja ya. Beres. Ini, ini. Ini, ini. Ayo. Yeay, asik. Keren juga kita ya. Bisa mentik jambu segini banyak. Yoi. Ambil lagi ya. Masih kurang nih. Iya, ayo. Aduh, Chandra kok belum datang ya. Kapan mau bikin kuenya nih? Yan, yang sebelah sini nih banyak. Segera bolan buahnya. Wah, gawat. Pecah dua, Yan. Waduh, kamu sih. Tadi semangat banget nariknya. Kacau nih. Gimana dong? Ya, gak gimana-gimana sih. Apa aku bilang tadi, Chan? Terus, sekarang gimana ini? Yaudah, kamu buruan pulang deh. Bilang terus terang aja sama mama kamu. Yaudah, aku pulang ya. Aduh, aduh. Be, maaf, Be. Gak sengaja. Maaf ya, Chandra buru-buru nih. Chandra, kamu sudah sampai, sayang? Iya, ma. Telurnya ada di meja tamu. Loh, kok hanya empat? Kan tadi mama bilang beli enam telur. Itu, ma. Yang duanya lagi pecah tadi. Maaf ya, ma. Kok bisa? Tadi pas lewat lapangan, Chandra mampir metik jambu air dulu. Eh, pas narik buahnya, ada yang jatuh menimpa telur. Pecah dua, deh, ma. Aduh, kamu itu ada-ada saja, ya. Ini kuenya gak bisa kalau hanya empat telur. Gak bakal enak jadinya nanti. Apa Chandra ke warung Kak Dewi aja lagi, ma? Beli dua lagi. Ya sudah, ini uangnya. Buruan ya, Chandra. Jangan pakai mampir lagi. Iya, ma. Chandra janji. Eh, eh. Lumayan, toh. Sudah banyak undangan yang jadi dilipat. Untung sudah kamu datang. Aku jadi ada yang bantu. Makasih, ya. Sami-sami, Marta. Kalau mama datang, nanti tinggal mama yang bagikan undangan ini ke orang-orang gereja. Allahu akbar. Misa, sudah ajan tuh? Allahu akbar. Oh iya. Tapi ini masih belum selesai. Gimana tuh? Eh, tidak apa-apa. Ini hanya tinggal sedikit lagi. Nanti saya teruskan. Oh, ya sudah. Nisa tinggal ya. Oke. Makasih ya. Marta, nanti jangan lupa ke pondok baca ya. Iya. Nanti aku ke sana. Oke sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai, Neng? Sudah, teh. Baguslah. Ya sudah, teteh sholat dulu ya. Gantian habis nit-neng. Ya. Kak, Kak Dewi. Eh, Chandra. Kak Dewi lagi sholat di dalam. Ada apa? Hmm, ini aku mau beli dua telur lagi. Oh, iya boleh. Dua telur lagi. Emang tadi kamu sudah beli telur? Iya. Tadi sudah beli enam telur. Kenapa, Chan? Ini, Kak. Aku mau beli dua telur lagi. Yang enam butir tadi masih kurang ya? Hmm, cukup sih. Maksudku mestinya cukup. Terus? Hmm, tadi aku buat kesalahan. Waktu pulang dari sini, aku lewatin lapangan. Dan aku lihat buwayan lagi petik jambu air. Merah-merah. Seger banget lihatnya. Terus? Terus, aku malah ikutan metik, deh. Pas metik gitu, ada jambu yang jatuh. Pas di atas bungkusan telur. Pecah deh dua telur. Olah-olah, Chan. Chandra. Kumahan sih, Chan. Pakai mampir segala. Iya. Seharusnya tadi kamu pulang dulu. Antarkan telur-telur itu. Habis itu baru deh metik jambu. Iya. Aku juga sudah minta maaf sama mama. Makanya ini buru-buru aku beli dua lagi. Ya sudah. Ini telurnya. Langsung kasihkan ke mama, ya. Jangan mampir-mampir lagi, ya, Chan. Iya. Terima kasih, ya. Sampai nanti sore. Dipondok baca, ya. Beres. Telur jambu. Telur jambu. Wah, Yan. Belum selesai metik jambunya. Belum, Chan. Sini petik lagi, yuk. Masih banyak tuh. Enggak, deh. Aku harus pulang antar telur ini. Oh, ya, ya sudah. Petik yang banyak lagi, ya, Yan. Bawa ke pondok baca. Nanti sore. Beres. Ma, mama sayang. Ini telurnya. Nah, gini dong. Baru deh mama seneng. Iya, maafin Chandra tadi, ya, ma. Iya, jangan diulang lagi, ya. Beres, ma. Ya sudah, mama lanjutkan bikin kuenya, ya. Oke, mam. Bikin yang enak, ya. Tenang, kue buatan mama kan selalu enak, kata kamu. Iya, dong. Mamanya Chandra. Teteh, nanti kita dengar cerita apa, ya? Ada, deh. Eneng penasaran, ya? Iya, teh. Cerita apa? Eneng maunya cerita tentang apa? Apa, ya? Terserah, Teteh, aja, deh. Pilihin yang bagus aja, teh. Pastilah, nanti, teteh bacakan cerita yang bagus pisan, yang menyentuh, gitu. Bener ya, teh? Iya, atuh, neng. Pokoknya, teh, kalian pasti suka. Hai, Marta. Eh, Ewayan, kamu bawa apakah? Jambu, kok? Iya, tadi siang aku petik jambu air ini di lapangan sana. Wah, enak itu. Iya, dong. Nanti kita makan bareng, habis acara baca buku bersama, ya. Eh, mantap, wey. Marta, tadi lucu, deh. Eh, lucu, kenapa? Tadi, pas aku petik jambu air ini kan, Chandra lagi disuruh mamanya beli telur. Nah, tapi Chandra habis beli telur itu, gak langsung pulang. Malah ikut petik jambu juga sama aku. Lalu? Ya, pas dia sodok-sodok bambunya gitu, eh, buah jambunya jatuh. Menimpa telur yang dia beli, terus pecah, deh. He, he, pecah semua, kah? Ya, cuma dua sih. Tapi, ya gitu, akhirnya dia buru-buru pulang. Hih, ada-ada saja Chandra, eh. Ya, gitu deh, Chandra. Itu sudah. Hih, hih, hi. Hih, hi. Hih, hi. Hih, hi. Ma, kuenya udah matang ya Mama sayang Ma Iya sayang, sudah Sebentar mama siapkan ya Eh, 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 tidak baik begitu Hihihi, kan pengen tahu rasanya ma Hmm, gak bagus lagi nanti bentuknya kalau kamu cuil Soal rasa, gak usah khawatir Kan kamu yang bilang kue buatan mamamu ini pasti enak Iya dong, mamanya siapa dulu? Mamanya Chandra Hihihi Ya sudah, ayo kamu berdua berangkat sana Eh, mungkin sudah pada ngumpul Beres Makasih ya mama sayang Chandra berangkat dulu ya Dan ketika si gadis kecil itu semakin kedinginan Sementara hujan tak juga berhenti Gadis kecil itu akhirnya tak tahan Dia pun terjatuh Malam pun tiba Suasana gelap gurita Hujan tak terdengar lagi suaranya Dari kejauhan tampak secercah cahaya mendekati gadis itu Dan cahaya itu pun semakin terang Aih, ceritanya bagus pisan teh Iya kakak Marta sampai hampir menangis tadi Iya Ceritanya memang bagus sekali Menyentuh Jadi pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tadi ya Tidak mudah putus asa teh Tidak cengeng Beneran nih Kalau kalian tiba-tiba Misalnya ya Ada kejadian yang mirip gitu Beneran gak cengeng Hihihi Eh, tentu tidak Marta eh Tidak cengeng toh Betulkah Nisa? Iya Cengeng pan gak bikin kita bisa apa-apa Rugi banget itu mah Wah Hebat Gak nyesel deh Jadi sahabat kalian Hihihi Itu sudah Hihihi 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 Kalian memang anak-anak yang hebat Nah Karena pembacaan buku sudah selesai Berarti sekarang saatnya kita Makan Hihihi 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 Hmm Yuk makan kue buatan mamaku Hmm Hmm Harumnya aja Sudah menggoda begini Apalagi rasanya Hihihi Hihihi Hmm Rasanya memang beda ya Kalau mamacandra yang bikin Hihihi Oh iya Ini Aku bawa jambu air juga Yang mau Ambil aja ya Tadi sudah aku bersihkan Hihihi Ini jambu yang menimpa telur yang ku beli tadi ya Hihihi Hihihi Bukan yang ini dong Yang tadi sudah bawa amis Oh Hihihi Untung deh Kalau enggak Bisa jambu rasa telur dong Hihihi 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 Terima kasih telah menonton!